Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas tol Transjawa di wilayah Jawa Timur di ruas tol Bandar Kertosono. 4 ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan Presiden adalah tol Ngawi Kertosono, segmen Wilangan Kertosono, Kertosono Mojokerto Seksi 4 atau Bandar Kertosono, Porong Gempol, segmen Porong Kejapanan, dan tol Gempol Pasuruan Seksi 3 yang menghubungkan Pasuruan Grati. Selain 4 ruas tol di Jawa Timur, Presiden juga akan meresmikan 3 ruas tol di Jawa Tengah. Ruas tol yang akan diresmikan adalah tol Pemalang Batang Seksi 1 dan 2, Simpang Susun Pemalang Batang, Batang Semarang Seksi 1 sampai 5, dan Semarang Solo Seksi 4 dan 5 salah tiga Kartosuro. Panjang ke-7 ruas tol yang akan diresmikan tersebut yaitu 201 km. Sedangkan panjang keseluruhan 7 ruas tol itu adalah 358 km. Selanjutnya penandai tangan dan prasasti. Akan kita resmikan 4 ruas jalan tol di Provinsi Jawa Timur, yaitu wilangan Kertosono, Kertosono Bandar, dan lokasi Porong Gempol, serta Pasuruan Grati, sepanjang 59 km. Dan nantinya juga di Jawa Tengah akan diresmikan Pemalang Batang, Batang Semarang, serta Salatiga Kartosuro sepanjang 142 km. Dari pembukaan jalan tol di Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi Jawa Tengah nantinya, artinya Jakarta-Surabaya itu sudah tersambung dan bisa dilalui oleh kendaraan setelah hari ini. Yaitu panjangnya kurang lebih 741 km. Nanti akan kita coba dengan naik bus sepanjang kurang lebih 341 km dari Surabaya menuju ke Jembatan Kalikuto di Kabupaten Gedal, Jawa Tengah. Kita harapkan dengan telah selesainya dan tembusnya Surabaya-Jakarta ini atau Jakarta-Surabaya ini. Kita ingin infrastruktur ini betul-betul memiliki manfaat, lebih memudahkan, lebih pura, lebih cepat, dan masyarakat memiliki alternatif. Silahkan kalau mau pakai jalan tol, silahkan kalau mau pakai jalan yang lama, jalan antarprovinsi, saya kira alternatif-alternatif pilihan-pilihan itu memang harus diberikan kepada masyarakat. Dan yang kedua, kita juga ingin mengintegrasikan antara jalan tol ini dengan kawasan industri, dengan kawasan ekonomi khusus, dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di kanan-kiri jalan tol. Saya kemarin mendapatkan laporan juga dari Gubernur Jawa Timur bahwa setelah adanya jalan tol ini, misalnya kawasan industri di Kabupaten Ngawi menjadi banyak sekali peminat-peminat untuk investasi di situ karena dari sisi lahan masih murah, juga dari sisi ketenagaan kerjaan juga masih kompetitif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ruas wilangan Kertosono-Kertosono Bandar, lokasi Porong-Gempol, dan ruas Pasuruan-Gerati sepanjang 59 km di Provinsi Jawa Timur, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih.